Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarmu? Wahai anak-anak bapak sekalian Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan kuat Kemudian Allah beri kemudahan kepada kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari Dan mudah-mudahan kita tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar hari ini Nah kita ketemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi berkerti Apa yang akan kita pelajari hari ini Mari kita ikuti tayangan video berikut ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh-soleha Kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi berkerti Pada hari ini kita belajar materi bab dua Yaitu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khomar atau minuman keras, narkoba dan sejenisnya Perhatikan hadis Rasul An-Ibni Umar anna Rasulullah s.a.w. Qola Artinya dari Ibn Umar bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Setiap yang memabukkan adalah khomar dan setiap yang memabukkan adalah haram Kemudian pertanyaannya, kenapa khomar dilarang? Yang pertama meminum khomar adalah perbuatan keji dan perbuatan setan Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia Lalu alasan yang kedua adalah Meminum khomar akan menghalangi seseorang untuk mengingat Allah s.w.t Hal ini dikarenakan orang yang meminum khomar akan hilang kesadarannya Kemudian yang ketiga Islam melarang umatnya untuk merusak diri sendiri Dengan meminum khomar dan mengkonsumsi norkoba ataupun sejenisnya Yang kedua judi atau perjudian Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan Di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang judi Ini disebut juga dengan maisir atau taruhan Nah, anak-anak yang soleh-soleha Selain khomar, judi juga merupakan permainan syaitan Perhatikan ayat Al-Quran Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu Maka anggaplah ia musuhmu Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu Hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala Quran Surah Fatir ayat 6 Oleh karena itu Kita jangan sampai tergoda oleh bujuk rayu syaitan ini Karena sesungguhnya bujuk rayu itu Akan hanya menjurumuskan kita kepada lembah neraka Islam melarang perjudian Karena perjudian itu merupakan perbuatan berbahaya Nah, apa bahayanya? Yang pertama, perjudian itu menimbulkan permusuhan antara manusia Coba kita perhatikan orang yang terbiasa berjudi Nah, ketika dia kalah Maka dia akan membenci dan menganggap musuh orang yang menang Dan ketika dia menang Dia akan dibenci dan dianggap musuh oleh orang yang kalah Bahaya judi yang kedua adalah Perjudian menjauhkan diri dari mengingat Allah SWT Nah, orang yang lagi asik berjudi Maka dia tidak akan pernah mengingat waktu sholat Dia tidak akan pernah ingat untuk membaca Al-Quran Begitu juga dengan ibadah yang lain Nah, kemudian Bahaya judi yang ketiga adalah Judi mendekatkan kepada kemiskinan Karena orang yang berjudi itu tidak akan pernah merasa puas Dia akan terus mempertaruhkan hartanya Sampai akhirnya dia miskin Dan usahanya menjadi bangkrut Pembahasan kita yang ketiga adalah pertengkaran Pertengkaran apalagi sampai terjadi pembunuhan sangat dilarang Larangan ini bersifat menyeluruh Seorang muslim tidak boleh bertengkar dengan muslim lain Begitu juga dengan seorang muslim Tidak boleh bertengkar dengan pengikut Ataupun pengeluh agama lain Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai Dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik Seperti dengan musawarah atau dialog Perhatikan hadis Rasul berikut ini Artinya dari Al-Bara bin Azib Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda Kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah Daripada seseorang membunuh seorang mu'min tanpa hak Hadis Rewet Ibn Majah Bagi pelaku pertengkaran atau perkelahian Bahkan jika seandainya terjadi pembunuhan Nah di dalam syariat Islam Bagi mereka itu diberlakukan had ataupun kisos Di Indonesia juga diberlakukan sanksi dan ancaman Sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 148 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nah ada yang diancam Selama 9 bulan penjara Kemudian ada juga ancamannya Sampai 1 tahun 4 bulan penjara Kemudian ada yang sampai 4 tahun penjara Bahkan ada yang sampai 12 tahun penjara Nah inilah yang menjadi Rujukan bagi peradilan di Indonesia Terhadap tindak pidana Perkelahian ataupun pertengkalan Yang menyebabkan terjadinya korban Nah anak-anak yang soleh-solehah Apa saja ancaman Allah bagi orang yang bertengkar Yang pertama orang yang bertengkar itu Terhalang masuk ke dalam surga Hadis Nabi mengatakan Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis Maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Kecuali dua orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya Maka dikatakan Maka dikatakan tangguhkanlah oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai Tangguhkanlah oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai Kemudian yang kedua Ancamannya adalah neraka jahannam Nah di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 93 Allah mengatakan yang artinya Dan barang siapa membunuh seorang mu'min dengan sengaja Maka balasannya adalah jahannam Kekal ia di dalamnya Dan Allah murka kepadanya Dan mengutuknya Serta menyediakan azab yang besar baginya Nah anak-anak yang soleh-solehah Inilah pembahasan kita pada hari ini Mudah-mudahan Allah selalu memimping hati kita Untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tadi kita sebutkan Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton